selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian bagaimana bagaimana cara mengatasi mic kita tidak ada suara ketika menggunakan google meet guys nah misalnya kalian sedang yang berada di room Google Meet kemudian kalian ngobrol sama orang lain tapi suara kalian itu tidak bisa didengar oleh teman-teman kalian nah gimana cara ngatasinya yuk kita simak baik-baik video ini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah yang ada di bawah video ini guys Nah setelah itu langkah yang pertama yang kalian cek adalah cek mic guys kalian cek mic di HP kalian itu berfungsi atau tidak kalian bisa dengan cara telepon temen kalian misalnya kalian enggak punya temen kalian bisa dengan cara merekam HP kalian jadi misalnya ini ada aplikasi perekam di HP kalian kalian tinggal buka aja kemudian kalian tinggal tes tinggal ngomong Halo tes 123 ini kalian bisa lihat nih ada grafiknya atas bawah gitu ya ini tandanya berhasil guys nah kita tinggal coba play guys apakah suaranya ada atau tidak tinggal ngomong tinggal tinggal ngomong halo tes 123 ini kalian bisa lihat nih ada oke kalian bisa dengarkan kalau suaranya kotutorial itu ada dan mic-nya itu berfungsi dengan baik nah itu cara pertama kalian cek mic-nya cara yang kedua kalau kalian tidak menggunakan mic atau mic HP kalian rusak kan bisa cek headset kalian kalau kalian menggunakan headset nah kalian bisa cek headset kalian atau mic portable kalian gitu kalian bisa cek mic-nya berhasil apa enggak menggunakan cara yang ini tadi merekam jika kalian tidak punya temen kalian bisa rekam sendiri kalau kalian punya temen kalian bisa telepon temen kalian nah semisalnya dari cara yang tadi kalian udah coba tapi tetap aja nggak bisa Bang punya aku udah coba caranya kotutorial tadi tapi kok tetap nggak bisa suaranya tetap tidak muncul ketika Google Meet nah langkah selanjutnya adalah dengan cara kalian buka Google Meet nah ibaratkan di sini kotutorial bakalan masuk ke ruangan rapat baru nah kalian coba cek di bagian bawah di sini itu tanda mic-nya itu mati atau tidak nah semisalnya tanda mic-nya itu silang seperti ini itu tandanya mic kalian itu termute yang menyebabkan suara kalian tidak bisa didengarkan orang lain guys kayak gitu guys jadi usahakan kalian cek dulu ini tombol mutenya itu aktif apa tidak nah kalian aktifin dulu guys untuk bisa ngomong nah kayak gini guys nah suaranya ada kan dan jika ada simbol seperti ini ada ada lingkaran biru semut kemudian di dalamnya ada titik tiga seperti ini itu tandanya ada suara kita itu adalah indikator suara jika kita ngomong dia akan muncul jika kita diam nggak akan muncul kayak gitu guys Bang aku udah coba semuanya mutenya udah aku aktifin miku nggak ada masalah headsetku nggak ada masalah tapi kenapa tetap nggak bisa Bang Oke jika dari cara-cara yang sebelumnya tidak bisa kalian ikuti cara laku tutorial nah kalian cari di bagian setelan HP kalian nah setelan seperti ini atau pengaturan nah setelah itu kalian cari di bagian APL guys di bagian APL sini setelah itu kalian pilih kelola aplikasi nah di bagian kelola aplikasi sini kalian cari yang namanya Google Meet kalian tinggal ketikan Google Meet atau kalian Scroll juga bisa nah tulisannya seperti ini guys Meet kayak gini kalian tinggal pilih nah setelah itu kalian pilih bagian perizinan APL ini guys kalian pilih setelah itu kalian pilih yang bagian mikrofon guys nah usahakan di bagian mikrofon ini itu diizinkan ya guys ya kalau misalnya tulisannya ditolak itu tandanya mic kalian tidak berfungsi guys jadi di bagian perizinan ini jika tulisannya tertolak atau terpilih tertolak seperti ini itu tandanya mic kalian tidak aktif di aplikasi Google Meet ini guys jadi kalian harus izinkan guys kayak gitu guys jadi biasanya orang-orang itu kesalahannya itu pas bagian install pas install itu bagian mic-nya itu ditolak guys atau dinonaktifkan nah kalian bisa ikuti caranya koto tutorial tadi dengan cara mengaktifkan perizinan aplikasi di bagian mikrofon ini diizinkan guys oh bang punya aku tetep gak bisa bang punya aku tetep ngikutin caranya koto tutorial dari awal sampai sekarang tetep gak bisa bang gimana bang solusinya nah solusinya kalian tinggal restart HP kalian kalian restart HP kalian kalian nyalain lagi kayak gitu kalian bisa muat ulang nyalain lagi kemudian kalian coba Google Meet lagi guys semisal di restart tetep gak bisa kalian coba hapus aplikasinya kemudian kalian install lagi guys di Playstore kalian tinggal buka Playstore kemudian kalian install lagi Google Meet nya guys nah kan tinggal cari Google Meet kemudian install lagi guys jika masih tetep gak bisa itu tandanya kalian harus ganti HP nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial semoga video ini dapat membantu kalian see you the next video jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorialnya kalian komentar di bawah oke see you the next video bye-bye Intro 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 Intro